Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mantel TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi sama Kartika, tapi selanjutnya nih ada kabar dari film baru yang sedang tayang di bioskop, Kukira Kau Rumah, sebuah film berjanre drama yang mengangkat mental issue ini disetradari oleh Uma Syahab dan diproduseri oleh artis cantik Prili Latukonsina. Dan selain memberikan tontonannya menarik, pastinya ada banyak edukasi yang bisa didapatkan dari film ini. Kita simak yuk diputani yang berikut ini. Disodorkan adalah konsep dari shoot movie ya. Nah kemudian berkembang menjadi sebuah film ketika kita mendapatkan ide setelah riset bahwa ternyata kesehatan mental itu sangat mengkhawatirkan di kalangan kemajaan. Minggu sebelum syuting, gue sempat bilang sama Prili, apa ini dikasih ke Pak Monty aja ya? Gue takut nih serius, gue segitu takutnya gitu karena responsibilitinya besar banget. Isu yang dibawa sama film ini, kesehatan mental itu gede banget. Jadi sempat ada beban yang cukup berat gitu. Jadi kalau misalkan ditanya rasanya kayak apa sebenarnya bukan lebih kepada, Wih, gue bikin film panjang pertama nih dan lain-lain. Gak ada ke arah sana tapi lebih kepada gimana caranya gue ngalahin diri gue sendiri. Kesehatan mental itu sendiri tapi aku sendiri belajar bagaimana menjadi produser. Umay juga ini adalah film panjang pertama dia. Aku dan bipolar disorder kan masih asing pada saat itu. Karena aku gak terlalu tahu soal bipolar disorder. Akhirnya banyak baca buku soal bipolar disorder gitu. Kayak baca-baca, cari-cari tahu. Terus juga bekerja sama dengan Bipolar Care Indonesia. Ngobrol sama penyintas bipolar disorder supaya kayak oke ini teorinya gini. Tapi sebenarnya as a human yang mereka rasain banget tuh apa? Triggernya apa? Terus akhirnya sampai disambungin sama ceritanya, kita reading lumayan lama, lebih dari sebulan, latihan acting sama acting coach. Akhirnya jadilah nih skala. Pemirsa Syobis pastinya penasaran ya dengan cerita di balik layar film ini. Yuk kita simak momen apa aja yang tidak terlupakan saat proses pembuatan film ini. Jadi waktu diajak join sama Umay, sebetulnya peram itu forcingnya sedikit banget. Dari draft satu yang ditawarin ke saya, itu tuh peram cuman pacarnya pemeran utama. Pas mau jalan, tiba-tiba covid, sempat pause. Pas kita mulai reading lagi, Umay kasih draft enam. Gue inget banget. Gue kan ada kebiasaan untuk ngasih nama gue. Halaman satu banyak, dua banyak. Sampai halaman sepuluh, Mai kok ini gue semua ya? Kok jadi banyak kok? Orang yang hadir dan nonton dan bisa naikin awarenessnya mereka terhadap kesehatan mentalnya gitu sih. Masih ngomongin soal film Indonesia. Setelah menunggu dua tahun lamanya, film Akad akhirnya resmi tayang di bioskop Indonesia. Film yang dibintangi oleh Kevin Julio, Indah Permatasari, Matias Mucus ini berjenre drama komedi romantis. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Radiasi. Yoi. Indira Dion Serasi. Kok begitu sih bukannya? Film Akad terinspirasi dari lagu yang dibawakan oleh Mas Is, personil grup Pustaka. Dengan mengambil latar belakang Lombok, Nusa Tenggara Barat, film ini dirilis pada 3 Februari 2022. Film Akad diperankan oleh Indah Permatasari, Kevin Julio, dan aktor senior Matias Mucus. Saat menerima tawaran sebuah film, aktris Indah Permatasari mengaku lebih selektif dalam memilih peran. Lokasi syuting yang dilakukan di Mandalika Lombok memberi kesan tersendiri pada para pemain. Keindahan alam dan keragaman budaya menjadi referensi lokasi wisata yang begitu dinanti. Terima kasih. Terima kasih. dan waktu itu segmen belum jadi kita udah sempat foto-foto disana bareng karena itu gak ada yang juga di Lompok itu sebenernya gak terlalu rame ya dari keadaan kelompok-kelompok yang lain jadi gak tahu untuk disana sih yang mau tenang, panggung, berubah lagi iya bener, berubah lagi kayaknya Lompok itu salah satu list yang harus di konsen yang harus di konsen sama mereka juga punya daerah-daerah atau apa namanya adat-adat kuat banget terus kain-kainnya terus kain-kain disana juga banyak ibu-ibu yang belakang di pinggir jalan jadi kalau misalnya belajar gampang nah gimana pebisnya showbiz terpukau dengan pemandangan alam yang menakjubkan dari film akad? saksikan di bioskop kesayangan anda ya terima kasih